Orang wanita tega membunuh ayah kandungnya sendiri di Bangka Selatan, Bangka Belitung. Ironisnya wanita itu tega membunuh ayah kandungnya hanya karena tak terima ditegur saat minum minuman keras. Beristiwa berdarah ini terjadi pada kemarin malam, tepatnya di Desa Rias, Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Pelaku yang saat itu tak terima ditegur lalu mengambil sebilah pisau di dapur. Ia yang telah tersulut emosi lalu menghabiskan nyawa ayahnya. Korban dan pelaku pun disebut kerap terdengar adu mulut ketika berada di rumah. Atas perbuatannya pelaku yang bernama Nos ini dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jadi berdasarkan keterang saksi-saksi yang kita buat bahwa antara pelaku dan korban ini adalah bapak dengan anak. Minum minuman keras, kemudian ditegurlah sama orang tuanya, bapaknya korban ini. Setelah ditegur, bapaknya pulang ke rumah, kemudian diikutilah sama pelaku ini atau anaknya. Karena emosi kemudian anaknya langsung ke belakang ambil pisau itu kemudian ditusuk.